Intro Menteri Pertanian Andi Amrari Sulaiman terus melakukan keliling daerah untuk melihat langsung panen raya sekaligus mengecek penyerapan gabah petani pada musim panen 2017 ini. Setelah meninjau empat tempat di Kabupaten Jawa Timur, Mentan ganti memantau wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kilacap. Selama keliling daerah, Mentan selalu didampingi Direktur SDM Bulog Wahyu Es dan para pejabat Kementan. Kedatangan rombongan Mentan di Purworejo disambut Bupati Purworejo, pejabat SKPD, Babinsa, dan Petani. Usai melihat panen raya di desa menggulung kidul kecamatan Pituru, Mentan berdialog terkait percepatan serap gabah yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Mentan berharap, Bulog, Babinsa, TNI, dan pemerintah daerah serta PPL dapat kerja sinergis untuk membantu penyerapan gabah para petani. Harapannya agar gabah petani tidak jatuh ke tangan tengkolak, tapi harus diberi Bulog dengan harga Rp3.700 per kilogram. Jika gabah lebih kering, bisa dibeli Bulog seharga Rp4.600 per kilogram. Bapak Presiden perintahkan kami turun membentuk tim 11 gabungan TNI Bulog Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. dia mengeluarkan Perpres. Kami dipercayakan untuk menjadi keputinnya. Menjadi penerbangan jawab dan langsung memberi laporan ke Bapak Presiden. Sekarang kami dengar, kami lihat harga Rp3.700 tapi bisa jadi di tempat lain masih roda. Seperti diketahui, target serap gabah tahun 2017 ini sebanyak 4 juta ton. Sejak permentan nomor 3 tahun 2017 diterapkan, proses serap gabah naik 700% dari 2.000 ton per hari menjadi 14.000 ton per hari. Pada kunjungan di Kebumen, mentan juga melihat langsung panen raya dan serap gabah yang berlangsung di desa Tanjung Sari, kecamatan Kutawinangun. di Kebumenangun ini masuk dalam difre, sub-difre kedua di bawah Divisi Regional Jawa Tengah dan bulog serang operator Pak Puati siap untuk menyerap gabah dan beras. Tentu sebagai operator kami melaksanakan perintah BSDM, kami melaksanakan perintah Mbak Menteri, dan kami buka jam kerja 7x24 jam. Kami bersama-sama PNI AD yang sudah satu hati dari pusat sampai ke daerah. Kami bekerja bersama juga dengan teman-teman BRI barangkali hari ini akhir, Sabtu dan Minggu buka, jadi tidak ada alasan untuk tidak buka dan mudah-mudahan ini akan mempercepat target Pak Presiden yang diberiakan kepada wakmentan 4 juta ton dari Jawa Tengah ditargetkan minimal 900 ribu, tapi saya sudah memintakan diberi untuk bisa 1 juta ton dalam jangka waktu 3 bulan. Oleh karena itu, tentu hubungan semua pihak, terutama dari Kebumen, Mbak Uwaji, sepanjang sudah sesuai meternya, bulan siap menerima, kalau kurang gudang, kami siap sewakan. Terima kasih telah menonton!